Aksi penolakan terhadap pasien di Puskesmas Kedungdung Sampang membuat anggota DPRD gram. Pasalnya penolakan tersebut bentuk kegagalan Pemkap Sampang untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat. Kasus penolakan terhadap pasien saat berobat ke Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Kedungdung berbuntut panjang. Pasalnya perlakuan Puskesmas tersebut membuat anggota DPRD Sampang gram. Salah satunya anggota Dewan Komisi 4 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang responsif terhadap kesehatan masyarakat langsung turun ke Puskesmas untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Setelah sampai di Puskesmas Kedungdung, anggota Dewan ini langsung ke loket pendaftaran dan menanyakan alasan kenapa warga yang ingin berobat ditolak. Secara langsung petugas mengarahkan anggota DPRD ke ruangan Kepala Puskesmas setempat. Dari hasil sidak tersebut, anggota DPRD Muhammad Iqbal Fatoni mengatakan bahwa Kapus tidak paham aturan, hingga terjadi penolakan kepada pasien dengan alasan yang tidak mendasar. Akibatnya dari kebijakan pribadi ini membuat warga menjadi korban. Ini ada laporan dari masyarakat bahwasannya ada pasien yang ditolak. Kami sudah konfirmasi memang beda Puskesmas, tapi yang kami sesalkan adalah karena pasien tersebut, mungkin karena kondisi pasien tidak enak dan sebagainya, sehingga terpaksa mau mendaftarkan umum, tapi juga ditolak, sehingga dari laporan tersebut kami harus ke Puskesmas, ke Dundung. Tapi yang sebenarnya terjadi ini adalah bola salju dari permasalahan-permasalahan di Puskesmas, ke Dundung sebelumnya. Banyak laporan kepada kami, sehingga puncaknya mungkin kemarin yang sampai terblow up ke media. Ini kelucuan yang nyata sebenarnya, karena menurut saya ketika ada pasien, mau mendaftarkan sebagai pasien umum secara finansial, kan menguntukkan juga ke Puskesmas, kan begitu. Sementara itu, Kepala Puskesmas Kedung-Dung Hilmi Ainul Yakin berjanji akan terus melakukan perbaikan untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Memang diakui bahwa ada kendala administrasi yang dapat menghambat proses. Jika memang untuk evaluasi, kami sudah evaluasi. Jadi bahwa kita evaluasi, terus untuk kegiatan-kegiatan yang namanya di mana, di pelayanan kita sudah melakukan in-house training. Jadi untuk pasien, ketika misalnya ada 5 pasien seperti apa, terus misalkan juga mulai dari etik dan komunikasinya seperti apa, terkait dengan kelengkapan administrasi kita juga bantu, seperti itu. Tapi memang ada kendala-kendala yang sifatnya teknis, yang memang kita perlu, apa namanya, perlu dari lintas sektor, seperti itu. Sehingga misalkan nanti untuk pelayanan tidak terhambat, terkait dengan Puskesmas yang dari luar ya, dari luar yang tidak terhambat, memang kita edukasi terus. Kalau satu dua kali, kita memang edukasi terus seperti apa. Terus nanti kita akan bantu masyarakat, jika masyarakat itu merasa bahwa pelayanan di Puskesmas gedung-gedung ini menjadi pilihannya, sehingga nanti kita bantu, baik itu di mobil JKN, kita bantu untuk pindah di Puskesmas, tapi yang pindah itu pesertanya sendiri. Untuk diketahui, kasus ini berawal dari salah satu warga desa daleman kejamatan gedung-gedung Sampang, Madura, yang ingin berobat di Puskesmas namun ditolak. Alasan penolakan karena faskes atau fasilitas kesehatan yang tertera di kartu BPJS pasien beralamat di Puskesmas Banjar. Karena tidak bisa pakai BPJS, pasien mendaftar sebagai pasien umum. Namun sayang, langkah tersebut juga ditolak oleh Puskesmas gedung-gedung.